dan berdua kalau misalnya disini nama Constellation atau nama Edolon itu panggilnya ada talent A B C D E F G yang Sultan lah gitu ya pengen gaca sampai belasan juta kayak harga satu motor gitu ya itu ya panggilnya talent F gitu ya oke halo guys kembali lagi di game Zealous Zone Zero Oke kali ini aku bakal nge-review agent ya atau karakter kalau disini panggilannya agent Oke tadi barusan landing gue mati eh bentar ini terlalu putih guys bentar nah begini udah lumayan ya yang tire-ass limited eh yang bakal ada di Zealous Zone Zero yaitu si Ellen Joe ya ini adalah salah satu karakter limited nantinya nanti ini ada beberapa karakter tire-ass tapi ini bener standard gitu guys yang gua punya nanti kalau misalnya kalian pengen gua buatin gameplaynya boleh tulis komentar aja nih antara tiga karakter nih nah untuk si Ellen Joe dia punya atribut jadi disini namanya atribut guys ya di kalau untuk elemen sama tipe macam serangan gitu disini panggilannya tipe macam serangan itu dia namanya atribut dia jadikan satu nah dia tuh si Ellen Joe itu memiliki atribut ice dan atribut slash nah disini ada beberapa atribut dan beberapa elemen juga disini ada lima elemen nanti aku bakal bahas di beda video tapi aku bakal bahas sedikit aja disini nah jadi disini ada tiga tipe serangan serangan jadi nah ada serangan strike slice dan piers ya kalau gambaran singkatnya kalau serangan slash itu kayak serangan cepet gitu guys ya kayak atk speednya kenceng gitu ya pokoknya serang-serangan pedang-pedangan yang kenceng gitulah intinya ya bayangannya tuh kalau serangan strike itu kayak heavy attack gitu kayak misalnya mereka atk speednya lambat tapi demesnya lebih gede gitu atau misalnya dia bisa nge-knock musuh gitu sekalian bayangan strike tuh misalnya untuk Pierce itu biasanya karakter yang range-nya yang dia tuh nembak-nembak pokoknya mainnya dari jarak jauh gitu ya eh intinya itu beberapa tipe serangan yang ada di game jenis on zero ini nah kalau untuk selanjo itu tidak tipikal slash dan ice di sininya dan berdua kalau misalnya disini nama constellation atau nama edolon itu panggilnya telurnya jadi telurnya itu ada berat berbagai macam disini ada telurnya A B C D E F G enggak ada G sorry jadi disini kalau misalnya kalian punya yang Sultan lah gitu ya pengen gacha sampai belasan juta kayak harga satu motor gitu ya itu ya panggilnya telurnya gitu nah kita kira begitu tapi gue tahu sih agak aneh sih panggilnya sebenarnya dan kalau disini untuk weapon itu semua sama ya guys ya dan berdua disini untuk weapon signaturnya kayak gini deh harusnya soalnya nih mirip soalnya karena ini belum ada geca banner weapon di sini jadi karena ini ada deskripsi singkatnya tentang elenjo mungkin ini weapon signaturnya elenjo ya dipsy visitor ini gue pakai weapon signaturnya disini badai dan sini ada juga seru sistem kayak artifact atau reliknya juga ntar gue bakal bahas di beda video gimana mekanisme gameplaynya intinya ini game hampir bisa dibilang familiar buat kalian ya sistem build-nya mungkin bakal familiar lah kalau misalkan menegis ini back atau pengkai saril gitu ya ya disini ada beberapa skill juga Nah kalau untuk skill disini itu ada skill doge special tech sama channel teknasnya tetap termasuk ultimate ultimate sama channel tech tuh sebenarnya sama bedanya kalau ultimate itu demasinya lebih besar ketimbang channel tech dan dia memiliki animasi yang khusus gitu guys ya Nah kalau channel tech itu ya kayak kita quicktime event ya itu kira-kira gambaran dari channel tech tuh apa Nah kalau untuk special attack special attack tuh kayak serangan khusus gitu ya ini kalau ini mekanismenya baru soalnya enggak ada di game 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 hoover selain terus kalau untuk special tech itu tuh kayak special tech yang sama ya pada dasar tapi dia itu lebih bagus atau lebih ibaratnya demasih lebih bagus lah intinya dia ada mungkin ada ekstra serangan tambahan gitu dan disini juga ada dua macam ya special attack jadi si elenjo itu memiliki 2x special attack pas kalian pencet lagi dua kali nanti gua bakal praktekin lah yang gua maksud gimana nanti kita bakal bahas di di meta bagi meta soalnya pembahasan review karakter ini gua bahas dikit aja biar kalian nggak bingung ya tentang karakter itu gimana dan disini ada dos di dos itu ada beberapa macam juga disini jadi disini ada dos vortex ini kalau misalnya kalian nge-dose itu bakal nge-slow timing musuh gitu ya khusus gitu guys nanti nah disini juga desroming Han ini kalau misalkan pencetahan tekanan desinya ini itu bakal kayak jalan kenceng gitu sini nih akhirnya begitulah gambaran singkat dari si elenjo ya kita langsung aja nah untuk untuk dari basic attack ya di sini memiliki dua macam yang jadi si elenjo dia memiliki infuse I sama dia physical damage ya untuk si elenjo ini Oke jadi di sini gue udah di tempat latihan bedoh disini kalian tuh dapat latihannya enaknya ya kalian bisa kosmai tempat latihannya terus kalian bisa bikin musuhnya tuh gerak atau enggak terus musuhnya tuh bisa di kalian atau enggak terus musuhnya tuh levelnya berapa macam musuhnya apa enaknya disini kayak gini nih guys ya kan bisa latihan kombo-kombo juga di sini nantinya mungkin kalian most of time bakalan spend waktu disini kalau gabut karena bisa kalian jadiin sebagai bahan untuk nge-spend ngatur-ngatur kombo kali ya di sini nah kita bakal review beberapa skillnya jadi kalau misalnya kalian pencet dash di sini kalian tahan pencetnya si elenjo bakalan jalan cepet kayak gini guys ini khusus di elenjo aja Nah kalau misalnya bentukkan basic attack elenjo itu kayak gini nih ini masih fisikal karena belum ada seteknya disini kan lihat lihat bagian atas itu ada kayak set gitu guys ya Nah karena belum ada seteknya jadi si elenjo itu dia masih pakai fisikal Nah untuk si elenjo ini ngumpulin staknya kalian harus pakai dash attacknya dia guys nah yang begini untuk bisa nambah staknya semakin banyak musuh yang di hit sama si elenjo itu staknya makin cepet untuk ngumpulin itu yang kayak gunting bentukan gunting tuh yang barusan itu itu bisa nambahin staknya si elenjo disini ya pas udah tiga stak jadi otomatis bakal aktif guys nih infuse ice nya nah selanjutnya untuk dari EX special attack nya kalau misalkan lagi punya energi ini bentukannya kayak gini ya itu yang pertamanya kalau misalkan pencet dua kalau energinya cukup ya kalian pencet dua kali ya dia bakalan menjadi area attack kayak gitu nah musuhnya bisa terkena freeze juga yang pastinya tergantung dari Anomaly rate kalian berapa gantinya dan kalau untuk tampilan ultimate nya si elenjo ini begini dan juga channel attack nya si elenjo bakalan kayak gini ini juga seperti yang kalian lihat kalau misalnya gua dash attack ya itu bakalan nambahin staknya si flash charging ini flash charge sama taknya setiap kalian nge-dash attack kayak gini dia bakal nambahin staknya itu semakin banyak yang musuh yang kalian hit semakin banyak juga nambah staknya gitu ya dan maksimal sekali serangan yang dash attack ini nambah staknya itu itu tiga musuh gitu ya atau tiga staknya maksimal ditambahin sekali buat sekali serang nah jadi kira-kira begitu nih gambaran besar main game playnya si elenjo yang kita bakalan coba aja langsung di battle ya jadi disini karena gua masih belum nemuin yang namanya kayak abis gitu ya guys disini jadi gua bakalan coba di domain aja disini tapi domain itu cukup lumayan seru sekarang karena kita bisa customize musuh yang ingin kita lawan disini jadi langsung aja kita mulai pelatihannya nggak jadi kalau untuk partinya gua bakal bawa kayak gini ya jadi gua bakalan bawa si elenjo si sokaku karena kalau misalnya kalian bawa dua ice gitu guys jadi kayak ada semacam resonance nya gitu ya jadi kayak ada keuntungan khusus kalau misalnya kita lihat disini di kalau misal dua karakter ice itu bakal ningkatin di mesiasi elen sebesar 7,5 persen kalau misalkan musuh kena stun itu 12,5 persen disini ya dan ditambah lagi si sokaku ini juga ningkat juga ada di mesin yang pastinya gitu ya terus untuk satu lagi sebagai support yaitu untuk kayak ngestone sama grouping musuh itu gua bawa sini call karena sini call nih kayak mirip-mirip ada efek black hole gitu jadi kayak ngumpulin musuh gitu guys jadi kayak gini gua bawa partenya kira-kira ya Nah gini kira-kira bentukan intro awal-awal dari si elenjo Nah jadi gua ngelawan dua sebenarnya ngelawannya kayak elit-elit boss gini sih jatuhnya jadi sih sokaku ada demis ya di sini ya gua bakal coba lihatin ke kalian kalau misalnya counter-attack nya atau perfect assist sih panggilnya tuh oh kira-kira gitu kalau misalnya perfect assistnya si elenjo ya ini chain attack nya nah kayak-kira begitu chain attack nya si elenjo ya nah ini kombo-kombo nih kombo-kombo biasa lah eh atribut atau malinya si elenjo di sini by the way itu adalah ini ya eh Frisya free sama seter ya kalau misalnya udah musuh terkena free itu bakal terkena seter juga sekalian aku coba kumpul energinya si elenjo deh demisnya kira-kira begini ini ini masih belum gua build-build banget sih sebenarnya ya di sini panggilan kaset ya kalau untuk build-nya itu kalau misalnya di genc torte gitu ya itu kayak kaset-kasetnya masih belum gua upgrade-in gitu ya gua pake yang startnya yang bagus aja gitu gua pakein kayak begini deh terakhirnya kita coba eh terakhirnya kita coba lawan robot gede disini ya ini sebenarnya bukan bosnya sih jatuh kayak mini bos gitu lah ini gurek makanya kayak dipindahin gitu stage-nya yang lebih gede gitu nah kita coba ultinya si elenjo di sini ya Nah jadi kira-kira begitu guys ya kalau untuk dari gameplay waduh kembali silenjo ya nih adalah salah satu karakter yang bakal menjadi karakter limited nantinya yang pasti gua nggak tahu nih limited pertama atau gimana ya pasti satu lagi ada satu karakter limited lagi itu sih Hoshimi Miyabi itu belum ada sayangnya gua pengen pala gua pengen banget main sih Hoshimi Miyabi ini kalau gue pengennya sih Hoshimi Miyabi duluan gitu yang jadi karakter limited pertama nanti pas game ini rilis gitu jadi langsung gua gajah aja sih Hoshimi Miyabi tapi ya kita lihat aja nanti gimana so kira-kira begitu untuk video kali ini kesihanku season zero-nya kalau misalkan masih ada pertanyaan tentang season zero-nya boleh aja komentar di kolom komentar ada gua bahkan jawabin ya guys ya nanti kalau misalnya banyak gitu misal pertanyaannya tuh yang paling sering dipertanyakan gua bakal buatin videonya gitu guys video khusus untuk kayak pertanyaan yang sering ditanyain gitu lah intinya Bagaimana pendapat kalian tentang season zero-nya kalau misalkan ada feedback juga untuk gamenya nanti bahkan coba gua sampaikan ke gamenya guys ya nanti kan tinggal kalau tulis dari kolom komentar kalau ada feedback-feedback kalian terima kasih banyak teman-teman semuanya udah nonton video ini sampai kalian video selanjutnya sampai jumpa lagi video selanjutnya dan bye bye didek